Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kebetulan Bapak Marino Bersama-sama kita Yang sehormati dan banggakan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Bapak Supri Panggilan Akrab Yang sehormati dan banggakan Bapak Camat Bapak Oposek Bapak Dan Ramil Bapak-Bapak Kepala SKPD Pejabat Salon 3 Dan seluruh jajaran Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Ismail Yang datang dari jauh-jauh Dari kediri Selamat datang Pak Di Kota Kola Kepuas Kota Air Aman Indah dan Ramah Cuma berasap sedikit Artinya Ini kena menyambut Kedatangan Bapak Jadi ada Asapnya Dan yang saya Cintai Para Santriwan Santriwati Yang semuanya Luar biasa Kenapa saya katakan Demikian Karena Saya telah Mendengar Leporan Dari Pimpinan Pondok Bahwa Para Santri Semuanya Dididik Untuk Mendiri Dan Ini terbukti Semua Tadi Disampaikan Ada Bengkel Ini luar biasa Ada Kenjahit Ada Ternak Dan Lain Sebagainya Ini Betul-betul Sekolah Yang Mendiri Artinya Mereka Tidak Hanya Disuruh Menuntut Ilmu Tetapi Juga Untuk Langsung Berwira Swasta Jadi Kedepan Mereka Kita yakin Dan Percaya Pasti Akan Menjadi Seorang Pengusaha Yang Sukses Karena Pengusaha Yang Sukses Tidak Mulai Dari Langsung Besar Banyak Banyak Saya Punya Teman Teman Yang Sekarang Menjadi Orang Yang Sukses Dia Mulai Dari Yang Kecil Ya Seperti Begini Begini Begitu Juga Pengusaha Pengusaha Yang Besar Di Jakarta Juga Memulai Dari Seperti Begini Begini Waktu Mudanya Jadi Kita Doakan Ini Anak-anakku Sekalian Ini Suatu Saat Banyak Yang Menjadi Kong Merat Dan Kita Juga Bangga Ya Mereka Dengan Istilahnya Istra Kurikuler Pencaksilat Nyanyi Dan Sebagainya Ini Saya Terkagum-kagum Luar Biasa Ini Pondok Al-Amin Sudah Membawa Nama Harum Daerah Kalimantan Tengah Dan Suatu Saat Kita Doakan Akan Membawa Harum Nama Bangsa Dan Negara Republik Indonesia Ini Sesuatu Yang Tidak 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 Karena Saya Melihat Tekad Dan Semangat Yang Luar Biasa Dari Anak-anak Sekalian Bapak Ibu Dan Anak-anak Sekalian Yang Saya 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 Merasa Terharu Dan Merasa Bangga Karena Baru Sekarang Saya Saya Diundang Ke Pesantren Yang Ada Di Kabupaten Kepuas Ini Makanya Saya Bertekad Begitu Mendapat Undangan Saya Harus Hadir Untuk Melihat Anak-anak Kesekalian Yang Terutama Dan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Sampaikan Bangga Saya Pada Pimpinan Pondok Pesantren Juga Seluruh Guru-guru Yang Begitu Dengan Tulus Ikhlas Dan Bekerja Keras Untuk Mendidik Anak-anak Tidak Hanya Mengarah Kependidikan Keilmuan Saja Tetapi Juga Untuk Kementerian Anak-anak Kita Kedepan Ini Keunggulan Dari Santri Kita Dari Atau Dibandingkan Dengan Sekolah-sekolah Umum Lainnya Hanya Menuntut Timur Menulis Membaca Menghitung Tapi Begitu Ditaruh Di hutan Anda Bisa Apa-apa Supri Kalau Santri Kita Pasti Mereka Jagonya Padahal Itu Yang Paling Penting Dalam Hidup Ini Adalah Mendiri Nah Ini Saya Melihat Disini Sudah Diajarkan Seperti Disampaikan Pak Supri Tadi Mereka Ditaruh Di hutan Saja Mereka Akan Bisa Hidup Karena Mereka Sudah Mengenal Medan Sudah Mengetahui Cara Dan Strategi Untuk Berjuang Bapak 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 Dan Dari Sekalian Yang Saya Banggakan Dan Anak 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 Aku Yang Saya Cintai Mengenai Tadi Disampaikan Bahwa Perlu Perlu Rehab 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 Dibuatkan Proposalnya Nanti Kita Diskusikan Untuk 2015 Dignas Ada Dignas Ini Pak Ya Jangan Jangan Ada Kata-kata Bahwa Dana Kita Tidak Bisa Masuk Ke Yang ranahnya Kementerian Agama Saya Pikir Dari Kalteng Herati Itu Bisa Digunakan Kalau Misalnya Di AK Tidak Bisa Nah Coba Dari APB Dimurni Atau Kalteng Herati Ini Cepat Diskusikan Dengan Dignas Provinsi Karena Kita Jangan Membeda-bedakan Betul Kata Pak Marino Tadi Bahwa Ini Juga Sama Sekolah Untuk Anak-anak Kita Semua Bapak Ibu Dan Sekalian Yang Saya Hormati Dan Anak-anak Sekalian Yang Saya Cintai Saya Kira Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Pesan Saya Kepada Anak-anak Sekalian Khususnya Rajin-rajin Membelajar Harus Bekerja Keras Bekerja Cerdas Ikhlas Jaga Persatuan Dan Kesatuan Talis Ratu Rahim Satu Sama Lainnya Kekompakan Rasa Persaudaraan Antara Kalian Dan Juga Dengan Masyarakat Khususnya Di Sekitar Pondok Bahkan Secara Umum Masyarakat Keobatan Kapuas Ini Tiada Kata Yang Mengatakan Bahwa Tidak Sekolah Karena Tidak Mampu Karena Saya Ini Juga Bapak Ini Juga Terlahir Dari Anak Petani Jadi Karena Mungkin Seperti Anak-anak Sekalian Yang Tadi Dikatakan Dilepas Di Hutan Pasti Bisa Hidup Karena Namanya Petani Anak Petani Pasti Ya Menurut Saya Lebih Mendiri Daripada Anak-anak Kota Kalau Dilepas Di Hutan Nah Ini Ya Saya Memberikan Semangat Untuk Anak-anak Sekalian Kalianlah Pemimpin Masa Depan Saya Doakan Tidak Ada yang Mustahil Nanti Ada yang Menjadi Gubernur Alumni Al-Amin Menjadi Bupati Menjadi Kepala Dinas Bahkan Nanti Mudah-mudahan Terlahir Jokowi Jilid Sekian Dari Pondok Pesantren Al-Amin Ini Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Wabillai Topik Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh